Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masing-masing paslon, kita berikan personil pengamanan atau waltri masing-masing 4 orang. Jadi setiap orangnya akan melekat 2 orang. Mulai saat ditetapkan sebagai pasangan calon, maka terhadapnya sudah kita melakukan prota pengamanan VIP. Dilakukan seleksi ketat sebelum akhirnya menetapkan 12 personel terpilih. Totalnya ada 12 orang. Sudah kita lakukan tahapan seleksi melalui beberapa tahapan. Seperti bela diri, kesehatan, menembak, dan mengemudi. Dan 12 orang inilah yang berhasil kita jaring untuk menjadi petugas keamanan dan waltri calon bupati dan wakil bupati lu. Totalnya ada 12 orang. Sudah kita seleksi melalui beberapa tahapan seleksi. Seperti bela diri, kesehatan, menembak, mengemudi. Dan 12 orang inilah yang berhasil kita jaring untuk kemudian ditugaskan sebagai petugas pengamanan dan waltri. Pasangan calon bupati dan wakil bupati lu. Besok sudah mulai kampanye, bagaimana teknis pengamanan untuk kampanye di Kabupaten Lu? Nanti akan kita lihat terlebih dahulu jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan kampanye. Untuk pengamanannya tetap kita libatkan seluruh penampilan di Kabupaten Lu, teknis polri, dan juga polri sendiri dari polsek dan polri sejaran yang ada. Teknis untuk menjaga kelas antar simpatisan pasangan calon bagaimana? Ya, saya rasa untuk menjaga tidak adanya benturan di lapangan, salah satunya kita laksanakan bersama, deklarasi kampanye damai. Dan ini tidak hanya berlaku bagi pasangan calon, tetapi juga untuk seluruh masa simpatisan kebutuhan pasangan calon. Untuk sesuai dengan kapitasi yang bersama. Deklarasi Kampanye Damai KPU Kabupaten Lu melaksanakan deklarasi kampanye damai di lapangan Andi Jema, Kota Belopa, Selasa, 24 September 2024. Deklarasi itu dihadiri ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Lu yakni pasangan nomor urut 1 Agus Salim Erwin Barabba, pasangan nomor urut 2 Patahuddin Mudevi Bijak Pawindu, dan pasangan nomor urut 3 Arham Basmin Matayang Rahmat. Masing-masing kandidat tampak kompak mengenakan setelan baju adat khas Sulawesi Selatan. Deklarasi kampanye damai ditandai dengan penandatangan batu prasasti oleh ketiga paslon. Lalu penabuhan gong oleh ketua KPU Lu, Abdullah Sape Ampin Maja. Kata Sape, pihaknya sengaja meminta agar dress code agenda tersebut mengenakan baju khas daerah. Sebab, sesungguhnya, esensi dari baju adat ini untuk mengingatkan kembali bagi kita semua, bagaimana budaya sipakatau, sipaka lebih, dan sipaka inga. Sehingga pilkada dan proses tahapan kampanye bisa berjalan dengan damai dan bermartabat. Iakunya, Selasa, 24 September 2024. Ketik dan damai berintegritas, tanpa waks, tanpa politik sasara, dan tanpa politik uang. Tiga, melaksanakan kampanye pilihan berdasarkan peraturan perundangan-pundangan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.